Intro Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Dika disini Dan di video kali ini Saya sedang berada di sebuah jalanan Yang mana jalan ini tuh menghubungkan Ke suatu sendang yang sudah terbengkala ya teman-teman Dan by the way Saya tuh ya memenuhi suatu atensi dari teman saya ya Yang mana waktu itu beliau meminta ya Saya untuk mencoba melakukan eksperimen CCTV di dalam sendang itu Dengan meninggalkan boneka jelangkung teman-teman Ya asal kalian tahu ya Bahwa saya itu sebenarnya juga sudah pernah melakukan eksperimen CCTV di sendang itu teman-teman Namun ya apa boleh buat Berhubung saya juga masih penasaran Maka dengan begitu pun Saya akan mencoba untuk mengulangi eksperimen CCTV-nya Di dalam sendang itu ya Yang mana nanti itu saya juga akan meninggalkan boneka jelangkung ya teman-teman Oke dan berhubung saat ini juga sudah jam Wow hampir jam setengah enam ternyata teman-teman ya Gak kerasa sudah hampir maghrib Oke ya berhubung saat ini juga sudah hampir maghrib ya Saya akan terlebih dahulu untuk berjalan menuju ke lokasi sendang itu teman-teman Dan jika kalian lihat ya Di sini tuh saya harus melewati sebuah jalan yang menurun ya teman-teman Dan di samping kanan kirinya ini adalah sebuah kebon ya teman-teman Ini ada astagfirullah berjatuh Oke ini ada pohon tumbang teman-teman Namun entah pohon itu tumbang karena memang ditebang atau ya karena rubuh ya Saya juga gak tau Sebenarnya di sini tuh sudah cukup lumayan gelap sih ya teman-teman Namun kalau di kamera itu sepertinya masih cukup kelihatan ya Dan ya di atas sana itu adalah sebuah area pesawahan ya Dan ini dia teman-teman untuk sendangnya itu ya Jadi saya tuh beberapa bulan yang lalu Pernah melakukan eksperimen di sekitaran sendang ini teman-teman Sendang ini tuh untuk mitosnya ya Kalau menurut kata warga ya Yang berada di sekitar sini Ya konon katanya kalau di sendang ini tuh Di huni oleh sosok wewe teman-teman ya Ada pula yang mengatakan Kalau di sekitaran sendang ini tuh Penghuninya adalah sosok kayak pocong gitu teman-teman Oh cukup menyeramkan ya Dan bisa kalian lihat juga ya Di sebelah sini tuh ada Sebuah sebuah pohon bambu Yang ini nampaknya juga cukup rimbun ya teman-teman Oke lah Berhutung saat itu hari juga sudah semakin sore Maka dengan begitu pun Saya akan segera saja untuk Memasang kamera CCTV-nya terlebih dahulu ya teman-teman Oke teman-teman Ini disini saya sudah membakar beberapa batang dupa ya Dan seperti yang saya bilang tadi Saya juga memastikan boneka jelangkung disini tuh Oke Sedangkan untuk kamera CCTV tuh Saya sudah simpan di balik pohon pisang tuh ya Sedangkan untuk arahnya Ini saya hadapkan ke arah dupa ini Beserta boneka jelangkungnya ini ya Oke Berhubung sekarang waktu juga sudah Menusikan pukul Oh sudah jam 6 ya Sudah maghrib ternyata teman-teman Saya pun juga sudah mendengar Pemandang adan maghrib disini tuh ya Maka dengan begitu pun Saya akan segera saja untuk meninggalkan tempat ini Dan kira-kira nanti tuh bakal terekam Suatu fenomena apa saja kah disekitar sini tuh So Kita sekarang Coba saja untuk melihat hasil rekamannya Oke Oke teman-teman Sekarang saya sudah berada di Sebuah sendang ini lagi Dan ini tuh sudah pagi ya teman-teman Sudah jam 7 lebih 11 menit ya Oke Jadi sebelum saya mengemas kamera CCTV nya Saya akan memperlihatkan kepada kalian terlebih dahulu ya Kalau Ya seperti yang kalian lihat Boneka jelangkung ini Untuk posisinya terjatuh seperti ini teman-teman Ya Karena saya ingat betul Kalau semalam itu Boneka jelangkung nya Saya Letakkan di atas sini ya Kalau bisa kalian lihat juga Ini ada bekas dupa ya teman-teman Yang Kemarin saya bakar disini Namun kok saya heran Kenapa Kok boneka jelangkung nya ini bisa terjatuh ya teman-teman Oh Ada apa ya Apakah Disenggol oleh binatang malam mungkin ya teman-teman Oke Bisa jadi saja ya Atau barangkali Ya semalam itu Terjatuh Berhubung Letaknya itu Agak miring gitu ya teman-teman Ya Semua kemungkinan bisa saja terjadi Namun yang jelas Nanti Kita Coba Untuk mengecek Di dalam hasil rekaman CCTV nya ya Ya Saya jadi Penasaran dengan hasilnya teman-teman Oke lah Dengan begitu pun Sekarang saya akan Segera mengemas kamera CCTV nya Yang Untuk posisinya sendiri itu Masih Tampak sama persis Ketika saya Meletakkan Kemarin itu ya Saya akan segera saja Untuk mengemas kamera CCTV nya Dan Kira-kira Disini itu sudah Terjadi suatu fenomena apa saja ya Teman-teman Wuh Kaget saya Oke Jadi Dengan begitu pun Kita Coba Sekarang untuk Melihat Hasil rekamannya Oke Terima kasih telah mengemas 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati